Intro Halo Sobat Decaster, jumpa lagi di channel SwellScarex Kali ini saya ingin berbagi buat para sobat mengenai pengalaman saya mengikuti lelang Hot Wheels Dan beberapa hari yang lalu saya mengikuti lelang Hot Wheels Di salah satu Instagram namanya Aten Royal Decaster Ini Aten Royal Decaster Dan besoknya saya memenangkan 3 buah item di lelang tersebut Dan sayang sekali, sebenarnya ada mengincar 7 item Tapi saya menangnya 3 Tapi tidak apa, saya sudah ikut senang Oke, kita langsung saja unboxing Saya menang apa saja Oke, kita buka ya Kita buka Saya juga penasaran sih Oke Akhirnya Kita gunting Sabar ya, Om ya Nah Akhirnya, aku buka juga Wah, ini kertas-kertasnya kita buang dulu ya Kita buang dulu Oke, kembali lagi Ini, tadi kertasnya kita buang Wow, ini dia Kita langsung unboxing saja Ini di plastik loh Dipakai apa nih? Dipakai api lilin kayaknya Jadi, ini ketutup Kena shield Pokoknya packing ini Om Aten Luar biasa Yang menarik coy Ada energen Ya Tuhan Terima kasih Om Aten Royal Decaster Sudah dikasih kesempatan Ikut lelang Dikasih bonus juga Energen Ini bukan promosi ya Jadi Kebaikannya dari Om Aten Royal Decaster Ngajak kita Supaya hidup sehat Tapi Tidak ada Tentu mungkinan Untuk energen Ya Kalau ada tawaran Enders Boleh juga Yang kedua Dapat Stiker Aten Royal Decaster Oke Untuk kamu-kamu Para sobat Jangan lupa Follow instagramnya Aten Royal Decaster Iya Ini dia Tiga item Yang saya menangkan Di lelang Hot Wheels Yang pertama McLaren P1 Ajib Gak McLaren P1 Oke Yang kedua Reno Sport Mantap Reno Sport Ajib Reno Sport Yang ketiga Mercedes Mercedes AMG Mercedes AMG GT Warna Merah Oke Ini dia Tiga Item Yang saya Menangkan Di Lapak Instagramnya Aten Aten Royals Decaster Terima kasih Dikasih Stiker Terima kasih Dikasih Energen Dan Hari ini Saya lagi Ikuti Lelang Di Instagramnya Aten Royal Decaster Semoga Semoga Menangkan Yang Lebih Banyak Lagi Nah Kali Ini Saya Pengen Berbagi Untuk Para Sobat Semua Tips And Trick Dan Pengalaman Saya Mengikuti Lelang Hot Wheels Oke Untuk Semua Sobat Yang Sering Ikut Lelang Hot Wheels Baik Di Instagram Baik Di Facebook Ijin Berbagi Pada Master Master Dicaster Berbagi Buat Para Sobat Yang Nonton Acara Ini Yang Pertama Untuk Para Sobat Yang Ingin Ikut Lelang Hot Wheels Ataupun Dicaster Yang Lain Tips And Trick Yang Pertama Pastikan Kamu Punya Uang Jadi Untuk Para Sobat Jangan Pernah Main Ikut Lelang Karena Ini Bukan Hanya Berbicara Tentang Mainan Saja Memang Ini Mainan Tapi Berbicara Tentang Hobi Berbicara Tentang Koleksi Berbicara Tentang Bisnis Jadi Jangan Pernah Main Walaupun Ini Tentang Mainan Serius Untuk Mengejar Hobimu Untuk Mengejar Koleksimu Jadi Pastikan Yang pertama Sekali Pastikan Kamu Punya Uang Uang Yang Bukan Uang Sisa Tapi Uang Yang kamu sisikan Untuk Mengumpulkan Koleksi Koleksi Mainanmu Yang pertama Yang kedua Cari tahu dulu Lapak yang kamu ikuti Lelang tersebut Itu lokasinya dimana Apakah dekat dengan rumah Atau jauh Karena nanti akan berpengaruh dengan Ongkir Kalau saya seperti itu Paling jauh Saya ikuti Lapak Saya lupa Lapaknya siapa Tapi itu Di Surabaya Saya ikut menang Kalau tidak salah Ada 4 atau 5 Jadi 4 atau 5 Item Dari Surabaya Yang kedua Pastikan Letaknya dimana Karena itu Mempengaruhi Ongkirmu Yang ketiga Menurut saya Adalah Tahu Batas Wajar Dari Dekes tersebut Jangan sampai Sangking kita Emosi Gue harus punya Gue gak mau kalah Dari si A Si B Si C Jadi Berapapun harganya Hantem aja Tanpa sadar Lagi-lagi tadi Di pen pertama Kita punya duit gak sih Jangan sampai Gara-gara kita Sangking emosi Kita harus menang Kita harus dapat Item tersebut Bikin Kita gak makan sebulan Itu juga gak bijak Jadi Punya batas wajar Untuk item tersebut Berapa Kalaupun misalnya Gak menang Ya Mungkin di lapak Berikutnya Atau Di sobat Yang lain Ngadain lelang Item tersebut Ada lagi Di kesempatan tersebut Para sobat Bisa menang Gitu ya Yang keempat Tadi saya disebutin Jangan emosian Gitu ya Lagi-lagi ini Sob Ini Bicara tentang mainan Kita bicara tentang fun Gitu ya Bicara tentang hobi Kita bicara tentang Enjoy aja Kayak gitu Gak berarti yang Ini harus Gue dapat nih Ini harus saya dapat nih Kayak gitu Enggak lah Kayak gitu Jadi Pasti ada lagi Kesempatan-kesempatan berikutnya Kita bisa dapat yang Sama Support tersebut Kayak gitu ya Tinggal tunggu waktunya aja Mana yang lagi booming Atau Yang harus ikut elang Cari di online Mungkin Ada Kayak gitu ya Yang ke Berapa Di tempat Udah Yang kelima Lihat Timingnya Kayak gitu ya Kalau kamu punya uang Kamu punya waktu Dan yang ketiga Kamu suka dengan item tersebut Jangan sampai Kelolosan juga Gitu ya Kamu tahu misalnya Hari lagi sekarang Posisi di 55.000 Batas ambang Menurut kamu wajar Tentang item tersebut Misalnya 60.000 Tapi karena Waktunya telat Gak menang deh Jadi Saran saya Yang kelima Catat Kapan Lelang tersebut Berakhir Misalnya Sekarang Tanggal 26 Januari 2018 Berakhir jam 10 malam Dipastikan Item-item Yang kamu sedang Biding Sedang kamu incer Itu dalam posisi aman Jadi kamu dalam posisi yang Teratas Gitu ya Oh Tadi sebelumnya 55 Sekarang saya 58 Ya udah Pastikan gak ada sniper-sniper Yang Nikung Harga yang kamu Taruh disitu Jadi pastikan Jam 10 Kurang 5 menit Atau kurang 10 menit Kamu tetap di atas 5 menit lah ya 5 menit sampai 3 menit Jadi pastikan Kamu tahu Kapan Lelang tersebut Tutup Nah Yang ke enam Ini Saya Kadang Sering Mempositikan Hal seperti ini Htting pada sniper Gitu ya Kita Lelangnya Jalan 2-3 hari Gitu ya Asik nih Ada beberapa Sobat decaster Gitu Tawar Naik Oke Next biddingnya 2000-3000 Up-up Terus Terus Up-up-up Tapi Hari terakhir Wuh Kita daman Kayaknya Gak ada yang Nyalip lagi Tapi Di menit-menit terakhir Itu ada Sniper Nembak Sniper itu Orang yang suka Nembak Di menit-menit terakhir Dan itu Sebenarnya seru Serunya Dan Kadang ngeselin Kalau misalnya Item yang Kita sudah Incer Hari itu Gak ada yang Nyai Tapi di menit-menit terakhir Ada sniper Jadi Teman-teman Untuk Yang Yang Terikkenam Yang Merasa Dirinya Sudah aman Untuk Menaruh Harga Disebut Jangan Berpuas Diri Dulu Pastikan Di menit-menit terakhir Kita tetap Puas pada Jangan Sampai Ada Penawaran Yang lebih Baik Namanya Penjual Decaster Orang yang Penyegara Lelang Sampai Batas Terakhir Waktu yang Ditentukan Siapapun Boleh Menaruh Harga Yang Lebih Tinggi Jadi Yang Kenal Pastikan Tawaran Atau nominal Yang kita Taruhkan Itu Yang Paling Tinggi Yang Ketujuh Menurut Menurut Saya Ketika Ikuti Lelang Ya Kredibilitas Orang Orang Yang Jalanin Yang Pembuka Lelang Atau Yang Sedang Pembuka Lelang Itu Perdu Kita Perhatikan Jadi Om Sobat Ini Kira-kira Layak Gak Kita Ikutan Lelang Di Lapak Sobat Decaster Ini Kalau Saya Pribadi Jujur Mohon maaf Kepada Sobat Decaster Yang Sering Mengadakan Lelang Kalau Saya Sendiri Kalau Dia baru Pertama Kali Mengadakan Saya Nggak Ikutin Tapi Kalau Dia sudah Dua Kali Mengadakan Kegiatan Lelang Hot Wheels Ataupun Decaster Yang Lain Saya Baru Ikutin Apalagi Dia Kalau Box Ke 17 Box Ke 18 Box 19 Box 20 Wah Itu Orang Lapak Lapak Yang Dipercaya Banget Jadi Saya Wajib Ikutin Itu Yang Ketujuh Yang Kedelapan Kalau Misalnya Udah Menang Saya Salah Satu Karakter Saya Misalnya Contoh Untuk Tiga Item Ini Di bawah Rp35.000 Semua Saya Dapat Di Belakang Ini Saya Tulis Harganya Saya Dapat Berapa Jadi Ada Tiga Item Ini Saya Plus Onkir Rp11.000 Jadi Rp11.000 Saya Bagi Tiga Dulu Rata Rata Rp3.700 Rp4.000 Jadi Harga Saya Menang Misalnya Saya Dapat Rp30.000 Misalnya Rp30.000 Rp4.000 Tambah Ongkir Rp4.000 Jadi Saya Tulis Ini Rp34.000 Tujuannya Apa Tujuannya Kalau Next Saya Misalnya Pengen Jual Kembali Ke Sobat Dekaster Yang Lain Saya Tahu Saya Harus Kasih Marjin Berapa Terus Lihat Duga Saat Itu Nilainya Berapa Nih Kalau Misalnya 2-3 tahun Lagi Misalnya Sudah Naik Jadi Rp40.000 Tadi Kan Harganya Rp34.000 Oh Saya Untungnya Rp6.000 Oh Atau Misalnya Di Kemudian Hari Aduh Kayaknya Kedikitan Nih Saya Ambil Marjin Rp6.000 Berarti Dulu Saya Dapat Rp34.000 Rp34.000 Rp4.000 Rp4.000 Ongkir Saya Naikin Rp10.000 Maksudnya Saya Jual Rp44.000 Rp45.000 Oke Ini Sebagian Kecil Tips And Tricks Dan Unboxing Mengenai Lelang Hot Wheels Semoga Para Sobat Dekaster Semakin Lengkapi Koleksi Koleksinya Ingat Ya Pakai Uang Yang Khusus Disisikan Jangan Karena Emosi Untuk Ngelapin Koleksi Kita Jadi Kita Nggak Makan Atau Misalnya Kebutuhan Yang lain Pun Terbengkalai Untuk Uang Buku Kuliah Misalnya Untuk Bensin Ke Kantor Untuk Tabungan Masa Depan Untuk Yang Menikah Atau Bentuk Cicilan Kendaraan Jangan Sampai Ingat Pakai Uang Yang Disisikan Oke Cukup Sekian Kali Ini Dari Waskeret Sampai Jumpa Di Video Video Berikutnya Explore Your Day Cash And Make It Fun Dari Sampai